Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Al-Hawarizmi Teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan video pembelajaran Terkait dengan materi matematika Yaitu pengurangan pecahan Materi ini ada pada kelas 5 SD Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai Saya ingatkan kembali kepada teman-teman Untuk mengklik tombol like Subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi Terkait dengan materi matematika Yang terupdate dari saya Kita mulai pada soal yang pertama Untuk soal yang pertama ini Kita gunakan soal dengan Angka berpenyebut yang sama terlebih dahulu Kita tulis 15 per 6 Dikurangi dengan 10 per 6 Sama dengan Nah teman-teman, untuk mengerjakan Pengurangan pecahan seperti ini Sama halnya dengan Penjumlahan pecahan Ketika penyebutnya sudah sama Yang dioperasikan Hanyalah pembilangnya saja Penyebutnya tidak perlu dioperasikan Nanti untuk penyebutnya itu Cukup ditulis salah satunya Kita operasikan pembilangnya 15 dikurangi 10 Hasilnya adalah 5 per penyebutnya 6 Kita lanjutkan pada soal yang kedua Kita tulis soalnya Soal yang kedua yaitu 7 per 8 Dikurangi dengan 5 per 8 Sama dengan Nah ini penyebutnya masih sama Berarti kita cukup Mengoperasikan Pembilangnya saja 7 dikurangi 5 Hasilnya 2 Per 8 Kita tulis 2 per 8 ini Masih bisa Kita sederhanakan Dengan cara Pembilang dengan Penyebutnya itu Dibagi Dengan angka 2 2 nya Pembilangnya ini Dibagi dengan Angka 2 Penyebutnya juga Dibagi dengan Angka 2 2 dibagi 2 Pembilangnya itu 1 Per 8 dibagi 2 4 Nah ini bentuk yang Paling sederhana Mari kita lanjutkan Dengan mencoba Soal yang Berbeda penyebut Soal yang ketiga 4 Per 5 Dikurangi dengan 3 Per 4 Sama dengan Teman-teman Kalau penyebutnya Berbeda Maka yang terlebih dahulu Kita kerjakan adalah Menyamakan penyebutnya Terlebih dahulu Untuk cara Menyamakan penyebutnya Kita bisa gunakan Berbagai cara Cara yang pertama Adalah dengan Mencari KPK Antara penyebut 5 Dengan penyebut 4 Kita cari KPK nya KPK 5 itu adalah 5 10 15 20 25 Dan seterusnya Kemudian KPK 4 itu adalah 4 8 12 12 16 20 24 Dan seterusnya Nah dari Kelipatan persekutuan ini Kita cari Mana yang sama Antara 5 dan 4 Ini mana yang sama Kita ketemu Kelipatannya yang Sama itu adalah 20 Karena sudah Ketemu KPK nya itu Adalah 20 Maka kita Kita ubah pecahan menjadi Pecahan senilai dengan penyebut 20 Maka seperti ini Kita tulis 20 Kita tulis 20 Yang di atas juga sama 20 Dibagi dengan 5 dikali 4 Kita tulis 5 kali 4 Kemudian yang ini juga sama Ditulis 20 Dibagi 4 dikali 3 4 kali Hasilnya adalah 20 Dibagi 5 4 4 kali 4 16 Per 20 Dikurangi 20 Dibagi 4 5 5 kali 3 15 Per Juga sama 20 16 Per 20 Dikurangi 15 Per 20 Hasilnya adalah 1 Per 20 Untuk cara yang kedua Itu seperti ini Teman-teman Tulis seperti ini Ini kan 5 Kita tulis 5 Dikali Penyebut berikutnya 4 5 dikali 4 Nah Seperti itu Untuk penyebut berikutnya Kan 4 Kita tulis 4 Kali Kebalikannya 5 kan Kali 5 Seperti itu Nah Untuk pembilangnya Tetap kita tulis nih 4 Kita tulis 4 kali Karena dibawahnya Dikalikan dengan 4 Maka atasnya juga Dikalikan dengan 4 Ini juga sama Pembilang ini Kita tulis 3 Kali Karena dibawahnya Dikalikan dengan Angka 5 Maka atas juga Dikalikan 5 Lanjutnya Kita jumlahkan 4 kali 4 16 Per 5 Kali 4 20 Dikurangi 3 dikali 5 Sama dengan 15 Per 4 Kali 5 20 Hasilnya 16 Dikurangi 15 1 Per 20 Sama saja ya Teman-teman Cara yang pertama Dan cara yang kedua Ini hasilnya Sama Nah Apakah ada cara lain Ada teman-teman Cara yang ketiga Untuk cara yang ketiga Ini malah lebih simpel Teman-teman Kita tulis seperti ini Kemudian Pembilangnya Kita operasikan pengurangan Karena ini pengurangan ya Seperti ini teman-teman Pembilang A Dikalikan dengan Penyebut B 4 Kali 4 Kan 16 16 Seperti ini Nah ini Kita kalikan Selanjutnya Penyebut A Dikalikan dengan Pembilang B Atau dibalik juga sama ya Pembilang B Dikalikan dengan Penyebut A Kita tulis Seperti ini 3 Dikali 5 Kan hasilnya 15 Untuk penyebutnya Langsung Penyebut Dikalikan dengan penyebut 5 Dikali 4 Hasilnya 20 Sama dengan 16 Dikurangi 15 1 Per 20 Lesai Teman-teman Nah itu ada beberapa cara Yang tadi sudah saya lakukan Teman-teman Boleh memilih Mana yang menurut teman-teman Itu lebih mudah Nah teman-teman Demikian tadi Pembahasan terkait Dengan Pengurangan Pecahan Dimulai dari Penyebut yang sama Dan juga Penyebut yang berbeda Dengan berbagai teknik Atau cara penyelesaian Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Kita ketemu lagi Pada video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton